Yang pertama saya ingin garis bawahi, bahwa kata halal bihalal ini punya pengertian khusus yang hemat saya tidak berkaitan maknanya dengan hukum. Karena halal itu dalam hukum Islam terdiri dari wajib, sunnah, makruh, dan mubah. Halal yang paling dibenci Tuhan adalah pemutusan hubungan. Padahal kita menginginkan halal bihalal ini justru menyambung hubungan. Karena itu saya sering berkata bahwa kita hendaknya memahami halal bihalal itu dari kata yang berasal dari tiga huruf HLL yang antara lain bermakna menghangatkan yang dingin. Mengurai yang kusut. Mencairkan yang beku. Nah, kita ingin halal bihalal ini dalam pengertian-pengertian tersebut. Mengapa kita perlu untuk itu? Karena kita lebih-lebih sekarang ini sudah membuktikan secara nyata apa yang selama ini dikatakan orang bahwa kita hidup di desa yang kecil. dunia ini telah menjadi desa. Sehingga kita bisa berhubungan dengan orang lain dalam suatu keadaan yang begitu akrab. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kita bisa berbicara jarak jauh dan melihat. sehingga bumi ini telah menjadi desa dalam istilah Nabi Muhammad kita ini berada dalam satu perahu. Sehingga semua harus ikut menjaga. Kalau seandainya penumpang itu yang berada di bawah ingin mengambil air dengan enggak naik ke atas mengambil air dari atas tapi membocorkan perahu maka semua kita yang di atas dan di bawah akan tergelam. Dalam konteks saya kira pengertian tentang kehidupan dalam perahu pengertian dalam arti kehidupan dalam suatu desa yang kecil itu semakin nyata dengan hadirnya tamu tak di indang ini COVID-19. Itu kita terasa betul. Karena itu kita perlu merapatkan barisan kita. Kita perlu berhalal-behalal. mencairkan apa yang menghangatkan apa yang dingin. Nah, lebih-lebih karena kita semua sebagai manusia ciptaan Allah diberi tugas untuk memakmurkan bumi ini. Itu tugas kita. Ini jailun fil ardi khalifah. Kekhalifahan itu adalah tugas memakmurkan bumi. Al-Quran menyatakan Allah yang menciptakan kamu dari bumi, tanah ini dan menugaskan kamu memakmurkannya. Kamu di sini adalah seluruh manusia. Bukan hanya muslim. Semua manusia harus bekerjasama untuk memakmurkan bumi. Dan supaya kita bisa bekerjasama dengan baik, kita harus menghilangkan rasa ketidaknyamanan. Kita harus menjalin hubungan dengan mencairkan apa yang beku, menghangatkan apa yang dingin itu. Itu dalam konteks ini tadi. Nah, kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, seruan pertama, saya garis bawahi, seruan pertama yang kita temukan adalah Ya Ayyuhannas. Itu seruan pertama. Di surat Il-Baqarah. Wahai seluruh manusia. Itu berarti kita harus menjalin hubungan baik dengan seluruh manusia. Itu sebabnya nanti ada pernyataan bahwa wahai seluruh manusia, kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa bersuku-suku dari seorang lelaki dan seorang perempuan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya kamu saling mengenal. Saling mengenal itu menjadikan kita mengenal apa keistimewaan yang lain, apa kekurangan kita supaya terjalin kerjasama antar semua tanpa melihat agama, suku, atau bangsa. Kita diminta untuk saling mengenal sehingga melahirkan saling pengakuan tentang eksistensi masing-masing. Pengakuan eksistensi masing-masing itu melahirkan penghormatan. Walaupun harus di garis bawahi bahwa penghormatan bukan berarti menerima pendapat apalagi agama orang lain. Kita saling menghormati dengan mengikuti tuntunan nilai-nilai agama dan manusia. Tuntunan nilai-nilai agama itu adalah memberikan masing-masing kebebasan untuk menganut ajaran agamanya, memberikan masing-masing kesempatan untuk melaksanakan cita-citanya, harapan-harapannya, dan dalam saat yang sama bekerja sama untuk mencapai aneka kebaikan. Nah, saya kira inti halal-halal seperti itu. Jadi tidak hanya hubungan akrab antar sesama suku. Tidak hanya hubungan akrab antar sesama bangsa. Tapi hubungan akrab antar sesama manusia. Karena itu ada pesan siapa yang Anda temui kalau dia bukan saudara Anda seagama, maka dia adalah saudara Anda sekemanusiaan. Dan karena itu pula kemanusiaan mendahului keberagamaan. saya sering menggarisbawahi ini, kalau Anda membutuhkan air untuk berwuduk, dan dalam saat yang sama ada anjing yang kehausan yang membutuhkan air itu, maka jangankan manusia. Anjing yang membutuhkan air itu hendaknya Anda beri dan Anda tidak perlu berwuduk menggunakan air itu. Karena masih ada tanah untuk kita gunakan bertayangung. Kenapa demikian? Karena kemanusiaan mendahului keberagamaan. Karena itu Allah berkesan. Allah tidak melarang kamu. Allah tidak melarang kamu berbuat baik, beraku adil, memberi sebagian harta kamu kepada orang-orang yang tidak memeragi kamu dalam agama atau tidak mengusir kamu dari tumpah darah kamu. Nah, jalinan ini yang kita ingin mewujudkan. Jalinan ini yang kita ingin pelihara. itu hal-hal dari sini perlu maaf memaafkan. Kalau kita berbicara tentang maaf, saya ingin menggarisbawahi begini. Manusia itu mempunyai banyak daya. Kita bisa meringkaskannya dalam empat daya. Ada daya fikir. itu yang menghasilkan kecerdasan fikir, menghasilkan ilmu dan teknologi. Ada daya kalbu yang menghasilkan rasa, iman, akhlak. Itu daya rasa. Ada daya fisik yang melahirkan keterampilan. Ada daya hidup yang melahirkan semangat dan kemampuan untuk menghadapi tantangan. Dalam konteks halal-halal yang paling penting itu daya kalbu, daya hati. Kalau Anda berbeda pendapat, tetapi hati Anda menyatu mudah terselesaikan. Kalau Anda sepakat dalam pendapat Anda, tetapi berbeda dalam hati Anda, sulit ditemukan solusinya. Karena itu halal-hal pada hakikatnya adalah berkaitan dengan pengelolaan hati. Kita ingin menyatu hati kita. Kita harus sadar bahwa ada hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh akal. Yang mampu melakukannya hanya daya kalbu. Apa itu? Akal tidak mengerti dan tidak mampu menciptakan cinta. Coba tanya filosof apa definisi cinta? Mereka tidak tahu. Yang bisa adalah kalbu karena dia merasakannya. Akal tidak dapat menciptakan iman. Dia hanya dapat mengukuhkan iman. Sekian banyak orang filosof bahkan filosof muslim yang berbeda akal dan pemikiran mereka menyangkut argumentasi tentang wujud Tuhan. Tetapi mereka itu apabila menggunakan hati mereka akan bertemu bahkan kata seorang filosof India Shankara kita bisa bertemu dengan yang berbeda keyakinan kepada kita kalau hati kita menyatu menuju kepada Tuhan yang maha wujud. Jadi yang penting itu hati. Mari kita bersihkan hati. Itu yang menjadikan kita mampu untuk memberi maaf. ada pesan sadarlah bahwa hati manusia itu bisa diibaratkan dengan rantang dengan tiga tempat. Yang paling atas itu apa yang kita ketahui dan kita tidak segan untuk diketahui orang lain. Dalam hati saya saya tahu nama saya saya tidak segan Anda tahu. Ada di rantang kedua yang saya tahu yang saya tidak mau orang lain tahu. Saya rahasiakan itu. Di rantang yang ketiga yang paling bawah itu yang dinamai bawah sadar sekian banyak hal yang kita pernah alami kita ketahui tetapi itu sudah berada di bawah sadar kita. Dalam konteks ini Allah berfirman kalau kamu menyatakan apa yang kamu ucapkan sehingga didengar dan diketahui orang ketahuilah bahwa Allah mengetahui itu dan mengetahui juga apa yang kamu rahasiakan dan mengetahui apa yang ada di bawah sadarmu yang kamu sudah tidak sadar dalam konteks ini sementara filosof muslim itu membahas ayat yang menyatakan lain benci 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 rindu kita pendam di bawah sadar ketika anda berbuat baik kepada orang lain yang pernah yang pernah memusuhi anda atau berbuat baik kepada yang memusuhi anda apa yang terjadi semua cinta yang tadinya terpendam di bawah sadar itu muncul ke atas sehingga menjadikan seseorang itu menjadi akrab karena ketika itu cinta yang ada di bawah sadar yang terpendam selama ini itu yang nampak ke permukaan sehingga terjalin hubungan baik karena itu pesan agama kalau mau marah tahan amarah anda tahan untuk berfikir apa ini sudah wajar marah atau tidak kalau harus marah jangan sampai kemarahan anda nampak di wajah anda kalau harus nampak di wajah anda maka jangan sampai lidah anda bergerak kalau lidah anda harus bergerak jangan sampai dia melampaui batas kalau lidah bergerak dan melampaui batas jangan sampai tangan anda bergerak jadi tahan amarah itu Tahan untuk melihat apakah ini sudah wajar kita marah Kalau sudah wajar, apakah sudah wajar ini ditujukan kepada si A Karena boleh jadi si A tidak salah Kalau sudah wajar bahwa ini memang si A Tahan lagi Apakah ini sudah waktunya atau tidak Kalau sudah berkata ini waktunya Tahan lagi Agar supaya apa? Untuk mengukur bagaimana kadar kemarahan yang disampaikan Kita ingin menyadari bahwa Kesalahan yang dilakukan oleh orang lain Itu bisa kita lakukan lebih buruk dari itu Kita ingin dimaafkan orang Kalau begitu maafkan dia Bisa jadi kesalahan yang dilakukannya itu Adalah akibat faktor luar Boleh jadi dia sedang sedih Boleh jadi dia sedang dalam keadaan tidak sadar Boleh jadi dia tidak lihat Anda Faktor luar Boleh jadi pengaruh setan Karena itu jangan membenci yang melakukan kesalahan Maafkan dia Bencilah setan Karena itu Semua manusia wajar dimaafkan Tetapi jangan maafkan setan Dia itu musuh abadi manusia Kalau pun tidak ingin itu Ketahuilah bahwa Allah menyukai orang yang memberi maaf Bahkan menyukai orang yang berbuat baik Memberi bantuan kepada orang yang pernah melukai hatinya Nah itu saya kira makna halal-halal Yang mestinya tidak hanya tertuju kepada keluarga dekat Tertuju kepada keluarga besar Bahkan tertuju kepada sesama manusia Karena manusia itu Siapapun dia adalah saudara kita Dan saudara itu adalah yang saudara dengan kita Karena itu kucing pun saudara kita Anjing pun saudara kita Karena semua saudara dengan kita Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh